Ya tentu saja Pak JJ karena pengalamannya ya sebagai Bupati dan kemudian program-programnya dinilai berhasil termasuk bagaimana pengaruhnya di kawasan Jawa Barat meskipun pengandaran itu nampak dari jumlah penduduknya itu dibandingkan dengan daerah lain relatif kecil tetapi pengaruhnya sebagai pusat wisata sehingga Pak JJ banyak dikenal sedangkan Pak Ronald karena ke-PAW-annya di dalam melakukan komunikasi dan juga dengan target-target pemilih muda dan sesuai dengan juga kultur Jawa Barat ya sejak sore tadi jadi ada muncul opsi antara Pak Ono Surono dengan Pak JJ nah kemudian baru pada putaran akhir setelah melihat komposisi dari tiga pasangan calon yang lain akhirnya kita cari ya sosok muda yang punya spirit kemampuan komunikasi yang baik tetapi mampu menjelaskan masalah-masalah rakyat dengan ringan sehingga akhirnya dipilihlah Bung Ronald untuk mendampingi Pak JJ terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!